Intro Assalamualaikum Dalam nama Tuhan Yesus 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 Boleh ngobrol? Boleh ngomong gak? Kamu seringnya dimana? Di belakang sana di gedung sebelah sana Namanya siapa? Ini lagu Angel Angel Hello Insertizen How are you and welcome back on italk Only on www.insertlive.com With me Christy Insertizen hari ini akan ada bintang tamu Christy yang spesial Yang memang kalau misalnya kamu adalah penggemar program horror Kamu pasti tau siapa dia Dan memang untuk track recordnya sendiri Ini merupakan seorang pribadi Yang punya background yang berbeda Dengan apa yang dia lakukan sekarang Dan berbicara mengenai profesinya Kita pengen tau sebenernya seorang Dan Ananda Ingin dipanggil sebagai apa So please welcome on the studio Dan Ananda Tepuk tangan kali Para kanggur aja Tepuk tangan buat Dan Ananda Nanda welcome to italk Aduh jangan panggil kakak karena ketuaan kamu 6 tahun ya Dan Ananda lahiran tahun 89 Aku tahun 95 aku dipanggil kakak Aku tekotek gitu kan ya So Nan welcome Aku tadi penasaran banget Dan pengen kamu yang jawab Jadi kalau misalnya memanggil seorang Dan Ananda ini Pengen dikenal sebagai apa Karena ada insertizen Atau netizen deh yang bilang Dan Ananda Cenayang Waduh takut banget gak tuh titelnya ya Atau Dan Ananda adalah seorang supranasional Aduh Ada lagi Kang glowing Coba kita lihat ya Ini antara 10 gelombang 10 gelombang Lebih kepada coba Ini kita harus pakai tisu say Biar kita bisa tahu ini benar-benar glowing Atau oily Tapi kayaknya glowing sih Jadi pengennya kalau Nanda Cenayang ini dikenal sebagai apa Dikenal sebagai apa ya IT aja sih Kagekawan swasta aja Dih, humble banget loh ya Dan Ananda juga menarik Karena memang Dan Ananda ini adalah seorang IT juga Betul So tell me about the story Gimana ya jelasinya ya Boleh boleh Kita mau minum dulu Supaya kamu tahu kamu mulai dari mana Oke oke Oh ini kenapa salah Bener loh Ini bukan dummy ya minumannya Makasih Mas Nyoto Oke thank you Jadi Giatan saya sih sebetulnya ke Emang basic saya Awalnya itu emang IT Awalnya IT Oke stop gue stop dulu ya Lu dulu kuliahnya memang ambil IT IT Oke SD SMP SMA memang udah ada ini Ketertarikan sama dunia teknologi dan segala macam Setelah gue dapet hidayah Nah hidayahnya itu apa Sampai lu bisa kayak Jadi Oke gue pengen jadi IT nih Gitu Jadi kalau untuk IT itu emang Basic gue kuliah sampai saat ini kan Ya Abis itu gue gawe kerja Gue dapet hidayah pada saat ibu gue naik haji Oh gitu Jadi dulu itu dunia gue gelap banget Mampus takut banget Segelap apa nih Kalau kita boleh ceritanya Pokoknya nakal banget lah dulu Semua dulu cobain ya Udah Waduh Gue coba obat-obatan Oh gitu nice Oke Abis itu Ibu gue naik haji Abis itu aku dapet hidayah Hmm Dapet hidayah Kamu mesti ke salah satu Pak Depokan lah Hmm Masuk ke salah satu Pak Depokan silat pada saat itu Oke Masuk Abis itu Disana dikembangin Dikembangin kembangin kembangin Munculnya sepotensi saya Hmm Potensi Dengan bisa melihatlah kayak gitu Walaupun dulunya pada saat saya 5 tahun itu sudah main sama yang namanya Kuntilanak Hmm Pada saat 5 tahun Yang namanya digenung Kuntilanak Di apa namanya Naik ke tangga Tempat tinggal saya kan tingkat Naik ke atas ke bawah lagi Udah tau Nah Lebih tau nya lagi pada saat saya sudah masuk ke Pak Depokan Hmm Itu umur berapa sekolah gue? Tahun 18, 19 Sekarang kan pasti sudah lepas dari sekolah ya? Hmm 20 tahun 20 tahunan ya Oke nice 20 tahun saya masuk Pak Depokan silat Habis itu kembang potensinya Hmm Jadi bisa melihat-melihat hal-hal kayak gitu Sampai dengan sekarang berarti lo masih kerja ya? Masih Karena anda sebagai seorang karyawan di? Perusahaan swasta lah Perusahaan swasta Bergerak di bidang? IT Wow sebagai? IT Oh oke Jadi bener-bener IT systemnya Di perusahaan juga memang Specialist IT Betul Pokoknya ini mah anak IT mentok Shay Tapi tiba-tiba memang juga punya karir sebagai seorang content creator juga ya? Iya Oke besides Seorang ITS and IT person Lo pengen dikenal sebagai apa? Sebagai IT aja sebetulnya sih Walaupun lo punya talent untuk membaca dan lain-lain Dan gimana-gimana gitu lah ya pokoknya Soalnya ibu saya itu adalah Dia tidak mau Saya dikenal sebagai dukun Oke Kenapa? Dukun itu bahasanya adalah Kalau di pandangan ibu saya adalah dukun itu jelek Pasti lah Ibu saya jelek kan gitu Nah ibu saya gak mau saya dipandang dukun Walaupun pada saat itu ada pengobatan ke tempat saya Nah ini kita bakal ngebahas seputar pengobatannya nanti Pengobatan tempat saya Abis itu saya obati Ibu saya pesan sama tamu saya Jangan bilang Nanda itu bisa gini-gini ya gitu Eh taunya mungkin alhamdulillah sembuh ibu itu Ngomong ke temen-temannya Eh tuh Nanda bisa tuh Nanda bisa itu Dateng semua ke tempat saya Sebelum memang akhirnya seorang Nanda sadar bahwa dia adalah gifted Maksudnya terkarunia dengan itu Kayaknya lebih enak ya ngomongnya gifted ya Betul Dan bisa juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan Buat menyembuhkan dan lain-lain Memang pastinya kalau misalnya ngomongin seputar orang tua Adalah pro dan kontranya dari setiap orang tua Dan lo berusaha untuk menjaga perasaan ibu Tadi lo sempat mention kan Nanda bahwa Dari umur 4 tahun sebenernya Nanda itu juga 5 tahun Eh sorry 5 tahun ya 5 tahun itu sudah ada bisa berkomunikasi dengan miski Gitu kan Terus sampai sekarang Sampai saat dia ikut Sekarang? Sampai iya sampai saya dewasa dia ikut Saat ini? Ikut Oke makasih Yuk kita close juga Gimana boleh boleh Enggak ya Oke gak masalah Jadi gimana Terni Mor? Itu biasa saya panggil si cantik Eh sampe langsung ya minum dulu minum dulu kayaknya Ngomongin tante ke langsung ada ada ini Gue jadi kayak rambut gue langsung lurus nih say Oke 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 Jadi saya panggil si cantik Nah Saya tanya sama ibu saya pada saat itu Mah emang disini emang ada sosok kuntilanak? Iya kuntilanak ada Kok lu bisa lihat juga? Enggak dia tau Oh sensitive Iya tau soalnya dia sempat ngeliat juga Sempet apa ya Intekasi sama sosok gitu Kananda berarti sekarang umurnya adalah 30 sekian ya Berarti lu memang sudah bertemu dengan si cantik Goib yang ngikut saya sama saya Saya boleh kan Cuma Saya gak apa ya bahasanya Saya gak akan menyediakan sajin ataupun apa Yang penting ikut aja Yang ikut aja gak masalah Yang penting jangan sampai Membuat efek-efek negatif kayak di kehidupan saya Hmm gitu oke 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 Ya 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 nice 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 Tapi akhirnya lu ada ini gak ada efek yang lu rasakan Nah kadang-kadang kan orang tuh ada yang ketempelan dan lain-lain gitu Kalau efeknya itu adalah gue suka dandan Makanya lu jadi glowing ya saya Jadi gue Gak tau kenapa Dan atau skincare-an nih Semuanya Oh wow Oke 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 Jadi gue itu apa ya Duduk itu kalau laki-laki begini ya Iya Gue begini Enggak sih laki-laki semua nih gak ada yang gitu duduknya nih Kayak perempur saya pada gini semua duduknya nih Oh iya ya 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 Enggak lo ini aja lo gara-gara diomongin kan Gue seneng kayak gitu Hal cewek yang dilakukan gue suka Bisa Bukanya suka bisa Bisa Misalkan Memasak ataupun apa gue bisa hal gitu ya Yang dilakukan wanita Karena memang Tapi lu memang gak pernah mau melepasnya Melepas secantik ya Bukan gak mau Tapi gak bisa Selagi dia tidak Gak masalah Gak masalah it's okay Oh oke Berarti you are okay with that So kalau lu tadi bilang bisa sedikit Merasakan atau mungkin ada kebisaan Untuk sedikit tahu bagaimana dunia wanita Karena memang your life gifted Sama ada kehadiran si cantik di hidupnya kan anda Betul banget Kalau di sudut pandang seorang cowok Yang juga bisa melihat Atau sedikit melihatnya dari sudut pandang cewek Apa yang paling lo suka Dari kegiatan kewanitaan Oh Mungkin Make upnya kali ya Make upnya ya Karena kan itu juga berbicara mengenai keindahan ya Betul banget Apa yang paling lo suka Bikin alis mungkin Atau bikin sharing Atau bikin halal Semuanya Gue suka Jadi pada saat itu juga pun Temen saya Temen saya bisa Sampai bilang sama saya Nan Kuntilanak lo tinggalin lo Supaya kenapa Lo itu gak lenje Oh iya 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 Jadi dibawa lo Keluar gitu Tapi enggak lah lo gak ini banget Ya mungkin kan kita terlalu biasa yang Lebih-lebih kali Sebenarnya kita berbeza, gak apa salah Jadi lebih kesana Ada momen-momen disaat Saya bilang sama si cantik itu bahwa Udah lu tinggal aja gak usah ikut gue Ada momen-momen Sikon-sikon aja sih Oke selain bersama Dengan si cantik, adakah mungkin Teman-teman yang kakak si cantik ini Yang akhirnya kayak, ih ngeliat Kakak si cantik ini kayaknya CS banget Sama mana anda ikut terus gitu ya Kalau dibilang banyak, banyak Banyak, semenjak saya Menggeluti dunia Goib, maksudnya Dunia konten apapun seolah hubungan Atau mengetahui dunia lainnya Jadi banyak yang mengikuti saya Terus, how you respond? Ya, enjoy sih Waduh, man Apa ya, sampai saya sempat Di, ya namanya dicekek Dicekek ya, udah tau juga Oke Dicekek pada saat habis syuting Jadi itu pengalaman Pahit saya sih Saya syuting tempat yang Katanya banyak pocong ya Saat itu Nah disitu saya malah main Pocong-pocongan pada Jadi mereka pocong Ataupun apa Berarti kan maksudnya Lu bisa berkomunikasi dengan mereka ya Ya Terus dari Itu lu bener-bener Giatin Atau mungkin-mungkin Lu take it seriously Dari pada saat Momentum kananda Yang 20 tahun itu Karena dapat hidayah Atau sebenernya dari kecil? Tapi kalau kecil Jadi Itu semua Apa ya Kebuka pada saat Ibu saya ngomong semua Sama saya Oh jadi konfirmasi ya Jadi ibu saya Sepupu saya Itu ngomong semua Eyang saya juga ngomong sama saya Bahwasannya adalah Kamu itu beda dengan Yang lainnya Katanya gitu sih Cuma kan pada saat saya kecil itu Enggak kok sama aja Ya Jadi dulu pada saat kecil itu Saya suka diminta untuk pijat Sama eyang saya Nang Pejatin eyang gitu Habis itu yang saya Pesen aja Cuma pesen sama saya adalah Bantu wong ya Bantu Bantu orang Bantu wong ya Supaya Gimana-gimana Ya alhamdulillah Sampai saat ini Masih jalan sih Lo gak capek ya? Enggak Oh nice Alhamdulillah It's nice to know Bahwa lo bisa memaintain relationship Turun Karena kan ada kadang-kadang Juga temen-temen gue yang Gue capek banget nih Mungkin dia gak bisa kontrol Atau gimana Gue minta tutup-tutup aja deh Gitu 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 ini Atau mungkin ya By the time Akhirnya dia tidak berkomunikasi lagi Atau malah tidak menggubur sama sekali Jadi sebetulnya Kalau untuk gift Gift kelebihan dikasih Oh Allah itu Tidak akan bisa ditutup Jadi Oke Bisa ditutup hanya sesaat Semakin dia dewasa Akan kebuka lagi Kalau gift Kecuali dia mengamalkan sesuatu Itu akan bisa ditutup Oke Dan ini akhirnya juga membantu Seorang nanda Akhirnya bisa membantu Orang lain juga Gitu kan Walaupun Sampai dengan saat ini Lo tuh buka praktek atau gimana kak? Enggak Jadi kalau ada yang mau Ada yang mau pengobatan gitu Saya datengin dia Oh oke Biasanya orang tuh pengobatan Ngapain kena gak? Macem-macem Ada yang santet Dulu itu sempat ada yang kena santet Abis itu pengobatan medis Abis itu Ketempelan goib Ada aja Yang paling unik The most unique case Yang paling unik itu Adalah yang pada saat kena santet sih Oke Uniknya dimananya? Uniknya Jadi saya udah ngobati Jadi saya tahu nih Ada yang ketuncep aku disini Jadi pada saat itu adalah Tamu saya itu Jual masakan padang Oke Dan dia adalah Yang paling penting di saat itu Di toko itu Dia gak bisa ngapa-ngapain kak Jadi tangannya itu kaku gini Anaknya manggil saya Kang Ini ibu kok gak bisa ngapa-ngapain Udah cek ke medis Atau pun apa Kalau saya adalah Saya gak bisa menyatakan bahwa Dia itu Kenapa? Saya Tanyakan dulu ke dia Lu udah ke medis atau belum Udah sejauh apa Kalau saya gitu Nah pada saat itu Udah saya benahin semuanya Alhamdulillah sembuh Saya suka sholat malam kan Suka sholat malam Suka sholat malam itu Sejada saya lipat Itu bunyi Ting-ting Hah? Serius? Iya Sejada di bawahnya itu Pas saya liat ada paku segini Hah serius? Demi Allah Ada paku segini Cuma saya logika dulu kan Hah? Ah paku pintu kali kan Iya Saya cek Oh gak mungkin Pintu saya cuma segini Pakunya segini Gak masuk akal ya? Gak masuk di akal Gak masuk di akal Abis itu Oh yaudah Mungkin Ini efek pada saat itu Cuma itu buat saya Itu unik banget sih Pengalaman saya Oh ada paku Taunya betul-betul ada paku ya Tapi akhirnya Ibunya udah sembuh tangan Abisain lagi ya Alhamdulillah Pada saat itu mungkin Medisnya masih belum confirmation Dan ketika memang datang ke lo Iya Terus lo apa metodenya Ngurut kah? Doain kah? Lebih ke doa sih Doa abis itu dipegang Oh oke Dipegang gitu Dilihat Gimana sih segitunya Jadi kita memvisualkan sesuatu sih Kak Oh oke Misalkan Disitu ada sesuatu benda Di badan kita Kita memvisualkan Benda itu kita ambil Di sana Coba kita lihat juga ya Bagaimana memang proses pengobatan Atau yang dilakukan oleh seorang nanda Atau yang dilakukan oleh seorang nanda Oh sana deh Disini gak keluar ya Aduh Nen itu omanya kenapa? Jadi itu Nenek-nenek yang di Bandung Dia Susah meninggalnya pada saat itu Susah? Susah dikali Jadi ada suatu kondisi Dia Kayak Macan Hah? Kayak Minta daging Makan daging itu Gak kayak manusia dia Iya Saya dipanggil ke sana Saya minta dibenahin Saya cuma minta Kalau emang udah dicabut Ya mesti ikhlas gitu Ibunya ya Anak-anaknya itu Dan untuk hal yang kayak gitu Metode lo juga sama ya Cuman bener-bener Bantu Jadi ini aja Jadi lo gak pernah misalnya Gini ya Baca mantra Baca mantra gak ya? Gak Jadi doa Abis itu Saya usap badannya Lebih kesalah Oke Diusap badannya Apapun itu So what's happen to the grandma? Apa yang akhirnya terjadi sama oma itu? Jadi Emang ada suatu kondisi Yang belum dilakukan sama anaknya saat ini Ini menarik nih Karena kita waktu itu pernah mewawancara Makeup artist di NASA juga Namanya Kak Gloria Elsa Dia juga mengincaratkan bahwa Kayak orang-orang apa segala macam Itu memang ada ininya Misalnya mau ngomong sama orang Iya Atau mau ketemu sama orang Berarti itu bukan mitos ya Itu fakta ya Iya emang ada So akhirnya Apa yang lo lakukan? Ngomong sama ininya gak? Jadi ngomong ke anaknya Jadi dia punya dua anak Nah Ibu ini sebenarnya pengen anaknya itu kumpul semuanya Oh oke Nah di lalah Anak yang satu ini Apa ya Bukan yang dibilang Sibuk Sibuk dan gak tau ada masalah apa Saya gak mau tau juga Oke 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 Ini gak ada problem Jadi dia gak mau Gak mau datang ke tempat tinggal ibunya itu Oh oke Terus akhirnya Cuma saya udah pesenin Kalau emang mau ibunya Masnya Maaf maaf Yang dikasih yang paling baik Lakukan hal itu Oh oke Cuma sejauh ini belum tau juga sih Gimana infonya Jadi setelah lo pengobatan itu Akhirnya neneknya tetap sehat Atau masih berpulang? Masih sehat Tapi Cuma emang kondisinya itu Jadi kan ada suatu kondisi Yang dimana Supaya dia melepaskan Itu Masa dia ketahan Oke Nah yang ketahannya bisa Ketahannya ini Kalau belum bisa dilakukan Ya gak akan Lepas-lepas Nah ini juga Maksudnya memang unik ya Yang dilakukan oleh seorang Nanda gitu kan Seperti apa Tergantung case-nya juga Tapi memang metodenya Nanda ini Adalah usapan dan juga doa Jadi gak pernah ekstrim Tiba-tiba Kayak Wah-wah gitu Gak ada Ya beda-beda orang Gak masalah Jadi ada yang metode pijat Ataupun apa Ada juga Ada yang pakai api Ada juga Nah itu dia ya Dan juga ini juga ada sebuah Tanya yang menarik Karena ternyata Ada anak kecil yang menangis Pada saat dekat sama Nanda Coba kita lihat ya Mainannya mana sih mainannya ya Kenapa? Itu kenapa anaknya? Itu anaknya itu adalah Leukimia Oke leukimia Habis itu saya benahin lah Cuma itu emang butuh waktu lama Untuk penyembuhan itu So apa yang terjadi dengan anak-anak itu? Ya alhamdulillah saatnya masih sehat lah Oh wow nice Cuma emang Emang mesti di ini juga sih Dengan medis Dengan alam medis Sama dibantu doa juga Jadi memang harus tetap ada Secara medisnya Dan lo juga Maksudnya dengan mungkin Kalau kata anak sekarang Mungkin jalur langit ya Betul Nah ini kalau anak-anak itu gak ngerti Pinsline-pinsline ini Dia gak ngerti Jadi lebih kesana Jadi kalau saya itu adalah Pengobatannya itu Lakukan hal medis Terus saya juga bantu doa Lebih kesana Bantu aja gitu kan Supaya lebih enak Dan segala macamnya Nah dalam proses Lo membantu orang lain Apakah lo juga Membutuhkan bantuan Dari dunia lain? Kalau untuk membantu Minta jin untuk bantu saya I don't know What you say? Jadi saya untuk pengobatan Lebih banyak Dengan doa Oh oke Sama sesuatu yang Apa ya Kelebihan yang dikasih sama Orang-orang aja sih Sama saya Terus? Jadi hanya bantu itu Kalau jin Kalau jin itu Sejauh ini saya gak melakukan Dengan gitu Jadi kalau misalnya Kak Kaliannya nih Bawa sesepu Atau mungkin arwah Arwah lu luhur ya kak? Enggak Kalau misalnya manusia itu Mempunyai hodam Apa tuh hodam? Hodam itu jin pendamping Setiap manusia Kita disini punya Jin pendamping Masa? Iya Lo bisa ngeliat? Bisa Oh iya Gue penasaran dong Gue penasaran dong Terserah nih Lo mencetak banget Terserah Tapi gue penasaran Jadi apa Jadi Gusti Allah itu Menciptakan manusia itu Ada pendamping ya Oke Nah itu ada efek-efeknya Di kehidupan Entah dia membawa Cuan Pengasihan Ataupun apa Banyak Banyak Oke Kenapa lo kameranya Giniin gue lo Dasar ya Jadi gimana Kalau lo liat gue? Ada sosok ya sih Kenapa nih Cewek apa cewek? Suka banget nih Enak main api ya Hmm Oh pada kantri loh ya Abis ini ya Dibacain sama si Ini ya Nanda ya Abis tanda mulu nih Warga-warga Dia adalah sosok cewek Cuma dia setengah tua Dengan menggunakan Kebaya Apa ya Baju adat Baju adat kayak Modelan setengah Apa Segini ya Cuma bukan Baju adat jawa Cuma dia Apa Sempat komunikasi adalah Dia cuma pesen jaga Jaga kehidupan yang baik Kayak sih Apa? Jaga kehidupannya Mbak Kakak untuk menjadi Baik-baik Baik-baik Amin 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 That's exactly what Someone say about me juga Jadi gini Waktu itu gue pernah Bikin cover Shootingnya tuh The Gereja Dan ini maksudnya bukan Beberapa Bukan cuma satu orang ya Ada dua orang yang berbeda So editornya Itu bilang Pada saat gue tech itu Ada oma-oma yang ngikutin Makanya lu bilang Setengah tua kan Jadi gue yang kaya Oh ya mungkin oma-oma gue Gue gak ngerti dia Is it part of my family? Yes Iya Gue kaya Oh ya mungkin oma-oma gitu Karena gue tuh deket banget Sama oma gue kan Oma gue yang masih hidup sekarang Jadi mungkin ya Dia mengerti ini Dan segala macem gitu Dan apa kenapa Tiba-tiba dia minta Kehidupan yang baik Apa-apa? Jadi Sebetulnya Dia Ngikut kakak Pada saat 5 tahun Dia seneng dengan kakak aja Sebelumnya Ingin Mendampingi Sampai nanti Oke Nanti kalau kakak Bahasnya udah gak ada Nanti dia akan pindah lagi Oh oke That was nice to see ya Terus Tadi juga ada request Selain memang melihat Orang-orang yang ada Ini Aduh Ini emang tim-tim sini ya Hebring Makasih pasal begini-gini nih Bikin gue tuh kayaknya Mau solmisasi gitu Mulut gue ya Gitu kan Jadi Angel Kreatif kita Gue sebut kan Oke Jadi Angel Kreatif kita Dan juga Unit ya Dia tuh pengen tau Karena ini jujur aja Kayak Setiap orang yang hampir kesini Di studio ini tuh Beda-beda Gitu Benernya kayak Oh gimana sih gitu Jadi lu mau apa Angel? Mau diliat sini? Yaudah tuh Mau diliat? Mau diliat apa nih? Studio-nya Emang gemen banget nih Warga-warga sini Udah tau syuting 4 kali disini Pakai ditanya Dasar Buat komunikasi Untuk mediumisasi Saya cek dulu Maksudnya yang baik aja ya Pakai sih Kalau yang galak-galak Waduh Mana-mana nanti Iya Iya Oh Ini gak apa-apa Warga penuh banget Di studio ini Tiba-tiba dia Jadi Sebetulnya sosok ini adalah Sosok yang ada di Gedung Insect life belakang? Belakang Bagus nih Sosok ini Nah dia emang suka main-main Sosoknya emang ada sosok anak kecil juga Kalau emang mau Kita coba komunikasikan Saya takut kesampur Gue mundur di situ deh Dia mundur, gue jadi mundur, Shay Langsung aja Alhamdulillah Bismillah Bismillah Kelakar kan nih Wah angin ya Wah alakasak nih Bismillah Ya Allah Dalam nama Tuhan Yesus 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 Endjol boleh kita ke depan? Tidak, 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 saya tidak ingin berbicara Tidak, 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 saya tidak ingin berbicara Tidak, 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 sudah Yang baik-baik saja ya, kasihan lu bintang namu saya Terima kasih ya, terima kasih Terima kasih Mas Den, Mas Den Mas Nanda, Mas Nanda 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 Mas Nanda Mas Nanda Nah, 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 nah. Sip, sip. It's okay, it's okay.